Dan kedatangan saya hari ini ditemani oleh channel besar yang orangnya besar, tapi belum terkenal, yang kedepannya akan terkenal. Halo, kembali lagi bersama saya Eric di Red Formos Sakwati Specialist Arowana Super Red Promos Timari. Seperti biasa, saya sore ini bersama Om Culik, ya kita ingin spil sedikit tentang, maksudnya kita ada kedatangan ikan-ikan baru, khususnya arowana yang size-nya baby. Langsung aja kali ya, Culik. Cerita berlanjut ke CV Red Formosus Aquatic Jalan Mission Drive nomor 15 shot, kios arowana termewa bro. Bisa aja Om Culik termewa. Bagaimana suasananya sini romantis. Dan di pertengahan, udah masuk minggu ke-2 bulan Desember, gue semangat banget. Semangat banget. Karena baru aja bosnya Eric ini mendatangkan salah satu seri ikan-ikan terbaik lah. Bahkan, disini ada silver abino. Yang kemarin sempat post, dia mengenai silver. Ternyata, peminatnya agak lumayan. Lumayan. Itu. Jadi nanti... Iseng-iseng jadi serius ya. Misalnya nanti ke depannya silver abino menjadi sasaran juga. Bahkan, kita minta doanya aja. Dan terima kasih sebelumnya untuk teman-teman bro and sis yang sudah mendukung channel Eric Red Formosus, yang sudah like, comment, and subscribe. Dan akan ada ikan-ikan predator. Itu menjadi target juga, biar apa sih? Biar... Ya, lebih meriah lah hobi kita. Jadi ternyata banyak juga, bos Eric, selain arwana, tank matnya apa nih? Yang enak gitu kan. Ya mungkin tank matnya itulah yang ikan-ikan predator yang akan kita review. Dan di video kali ini, ada satu tank yang luar biasa ini. Ini dari empat tipe ikan, ini yang paling dahsyat. Secara ukuran, ini masih baby, 20 cm. Dahsyatnya kenapa? Sepintas kita melihat, bos. Sepintas. Inilah ikan-ikan yang kedepannya bisa... Karena kotaknya asik. Terus, ini masih banyak bakat-bakat terpendam. Adanya kepalanya nyendok banget. Mungkin nanti kedepannya kalau gede bisa 40 cm itu bisa kejumlah... Apa? Sumo. Dan lebar-lebar banget ini ekornya. Terus, akan kita bahas satu video di sini. Nanti akan kita bahas satu video yang 14... Oh, ya, sorry. Yang 18, 18, 19 cm. Terus, ada video juga nanti silver abinanya. Terus, ada yang baby arwana si pauk. Itu berapa cm? 9, 10. Ah, 90 cm. Ih, nih, bro. Coba deketin. Dan kedatangan saya hari ini ditemani oleh channel besar yang... Orangnya besar. Tapi belum terkenal. Yang kedepannya akan terkenal. Wih. Apa tuh channelnya? Sebutin dong. 3.0. Channel. Itu penguasa paru, bos. Bos Eric. Iya. Gimana, gimana? Kenapa... Semangat banget. Di akhir tahun, ya kan? Iya. Mendatangkan ikan yang saiznya kecil. Gimana, ya? Kalau saiz kecil itu memang lebih banyak peminat sih, jujur ya. Lebih banyak peminat. Dan saya datangkan yang seperti ini, karena saya lihat trennya sekarang yang ikan-ikan seperti ini. Om Silek. Iya. Kayaknya itu. Yang ekornya agak kontrong, yang dayungnya agak panjang, terus kepala nyendok, seperti itu. Agak nge-close. Iya. Agak panjang, agak nyendok. Karena bos Eric, apa ya? Takutnya, bro. Ini sebetulnya udah istimewa. Di matah gue. Dia agak-agak pula bukan. Nyendok banget, iye. Nge-close banget, iye. Dayungnya panjang banget juga, iye. Karena ikan ini di kolam sana, biasanya di Kalimantan, itu kan masih di kontek. Iya. Jadi nanti ketika Francis punya satu, dua, atau tiga ekor, biasanya kan dipecah-pisah. Di situlah akan kita rawat. Ada tekniknya bagaimana nanti potensinya akan muncul semua. Kalau sekarang semakin wajar. Ini aja udah kayak begini, bro. Ini sipauk, gue sendiri. Bukan, dari Putus Sibau kalau nggak salah. Tapi tadinya ini datangnya 27, 27 ekor. Sekarang sih sisanya nggak, sisa separohnya. Sisa separohnya. Karena om culik telat datang sih, teman-teman. Bukannya telat datang, bro. Dagangnya udah terlalu haris. Ini soalnya informasi baru dua hari ya. Tapi teman-teman, kalau ikan ini yang sisa separohnya, bukan sisa sortiran ya. Kemarin memang ada yang pesen lewat online. Kita langsung pisah-pisahin. Kita nggak pilih. Random, kayak gitu. Dari sekilas, speknya sih sama aja sih, teman-teman. Soalnya begini. Beberapa, mungkin satu tahun terakhirlah ya. Ini masalah lokality kan. Sehingga bisa mempengaruhi pola pikir orang ya. Katanya sipauk ini. Ternyata nggak begitu, bro. Barusan gue terkunci di otak gue sipauk. Ternyata bukan. Bukan. Ya mohon maaf. Ini bodi-bodinya. Karakter-karakter ikannya. 99% sipauk. Mohon maaf nih. Ini pandangan saya. Tapi ternyata bukan ya. Ternyata bukan sipauk. Maksudnya gitu. Soalnya apa? Ya orang memang sipauk itu ada keunggulan. Ketika memang dia secara anatomi itu mempunyai karakter yang kotak, bro. Nanti memang ke depannya biasanya dia akan terlihat lebih compact. Iya. Coba diketin ini satu nih. Kita lihat ya. Yang terdekat aja. Yang nggak kabut nih. Ini kan. Nah ini. Betapa bodinya nih. Ini kan dari kepala sama lebatnya ekor. Ini udah kelihatan banget. Nah ini, 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 bagus banget ini. Ini cakep banget. Ini kotak banget karena dibanding yang lain dia, apa ya? Jadi walaupun mungkin satu indukan, ternyata karakternya agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda. Dan enaknya ketika burensis. Nah, ada pembandingnya. Ini terlihat nih kan. Ini, 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 ini dengan yang bawah. Kan terlihat nih. Ini lebih enaknya atasnya. Ini kayak ini. Ada, ada, masing-masing ada kelebihannya. Tapi kalau kita lihat nyendoknya, Nah, coba nilai sendiri. Ayo, Bang Rio, menurut lo gimana nyendoknya? Nggak tau. Nggak ngerti arwana. Dia karena pemain cupang, bro. Ini, 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 ya. Jadi ini kan ada level airnya. Ketika bumbunya sama rata dengan air, kepalanya turun begitu. Kayak luru, kayak luru, ya? Wah, gitu. Jadi harus, kayaknya Bang Rio ini harus sering-sering gue ajak kemari, bro. Biar ngerti. Biar ngerti, ini ya. Iya. Oke, oke. Terus, kita lihat lagi. Nah, ini, ekor. Nah, ini karakter ekornya beda-beda. Ini ekornya beda-beda nih. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Ah, ini, 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 ini. Jadi, ada yang sedikit lancip. Seperti api, ada yang seperti stroberi. Setelahnya. Sama-sama lancip, cuma agak beda. Biasanya stroberi itu agak lebih lebar sedikit. Terus dayunya, kita lihat dayunya. Ini, 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 ini. Ikan 20 cm, bro. Udah bisa melebihi. Nah, ini, ini jelas. Melebihi dasi. Ini jelas. Melebihi dasi. Ini, ini, ini. Melebihi dasi, kan? Nah, ini. Jadi, mungkin kalau kita bicara masalah kualitas, ada yang sedang, ada yang bagus, ada yang istimewa, ini di atas bagus, lah. Kalau istimewa, entah salah lagi. Tinggal di nilai aja. Kalau istimewa, tapi begini. Takut istimewa, tapi begini. Memang arowana, saya sekalian begini, ini yang paling asik. Ya, kan? Kembali kita ke level ikan, kembali kita ke level pengetahuan kita tentang arowana, bagaimana kita bisa menikmati, dan pada akhirnya kita harus menghargai dengan lembaran-lembaran rupiah. Dan tergantung kembali, 500 rupiah ini kepada besarnya kantong, kan? Penghasilan kita. Ini ada di level yang di tengah. Ya, kan? Ini nggak bisa dibilang murah, dan ini nggak mahal. Terus harganya berapa? Tolong diperhatikan aja, yang nonton channel Erick Lerformosus, akan kita kasih kode-kode, bos. Kode-kode di deskripsi. A berapa, A berapa. Ini kira-kira A berapa sampai A berapa, sih? A36. A36. Ah, paham dong. A36. Ini spesial banget ikan. Ketika orang yang ngerti arowana, mohon maaf ya, ketika melihat ini, dia nggak akan berani, bilang ini kan biasa-biasa aja. Sumpah. Nggak berani. Coba diperjelas lagi. A36, bro. Tinggal kita perhatikan. Nah, ini. Nyendoknya ini dah siap, pak. Ah, udahlah. Nyendoknya ini semua nyendok. Semua nyendok. Semua nyendok. Dan lupa juga kembali ke isi kantong kan ya. Ini barusan disebut A36. Nanti kita ada yang di bawah. Ya. Yang harga di bawah. Terus secara ukuran nanti ada si pauk. Si pauk. Ukuran 10 cm. Yang di bawah? 18-19. 18-19. Dan perhatikan juga di deskripsi itu atau di awal video biasanya akan kita cantumin alamat lengkap. Akan kita cantumin nomor WhatsApp langsung Bos Eri. Terus juga disimpan nomornya. Walaupun nggak niat beli, disimpan dulu deh. Jadi nanti ketika duit ada cukup, tinggal menuncur. Atau misalkan barusan tadi disebut bahwa ini ikan sisa separoh, tinggal separoh. Karena tadi ada pinter tuh. Dia janjian ya. Iya, janjian dia. Janjian kapan ada? Ikan baru masuk. Dia datang duluan. Dia datang duluan. Datang duluan. Ini seperti itu. Dan Bos Eriq, kita ada beberapa teaser. Iya. Salah satu contohnya ini ada yang warna putih. Putih, ada yang warna hitam. Untuk yang beruntung sampai di akhir Desember nanti. Siapa yang bisa memberikan komentar yang terbaik di video manapun, nanti akan kita koreksi, akan kita lihat. Mungkin nggak pakai diundi. Begitu Bos Eriq lihat, Bos komentarnya bagus, doanya bagus. Udah. Tapi berapa dulu nih? Berapa titik? Enaknya. Nah ini. Yang ready aja dulu. Yang ready. Yang ready aja dulu. Ada 10 lah. 10? 10. Untuk 10 orang yang biasa menonton video kita yang alhamdulillah jumlahnya sudah ribuan akan mendapatkan t-shirt. Hanya untuk 10 orang. 10 orang. Mungkin nanti dari 10 video kita pilih satu komentar. Yang mana aja? Ya mungkin video-video terbaru lah ya. Boleh, boleh. Dimulai dari video hari ini. Oke. Sivirat Formosus Aquatic Spesialis Aronest Prep promo setiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gratis. Visya. Gratis. Visya aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.